Intro Siapapun yang tidak percaya dengan Bambang Tri berarti tidak percaya dengan Al-Quran artinya dia mau mengatakan bahwa siapapun yang tidak percaya dengan omongan Bambang Tri bahwa Presiden Jokowi mempunyai jasa palsu orang itu berarti tidak percaya dengan Al-Quran Sumplak bukan? Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi sahabat Indonesia sekali lagi saya akan memberikan Opini tentang Nur Sugi nama lengkap orang ini adalah Sugi Nur Raharja orang yang ternyata terbukti hanya sekolah sampai kelas 5 SD tapi katanya setelah itu sekolah Debus Debus itu adalah kekebalan dari Banten begitu dan kemudian Bim Salabim menjilma jadi penceramah agama dan ceramahnya sangat kasar dengan ilmu agama yang sangat minim tapi modal utamanya adalah mencacimaki Presiden Jokowi dan pemerintahan itulah Nur Sugi seperti yang saya sampaikan terdahulu Nur Sugi ini tersangkut masalah pidana yaitu penistaan agama karena dia mengundang Bambang Trimulyono orang yang menuduh Presiden Jokowi mempunyai jasa palsu dalam podcastnya dan kemudian melakukan sumpah dengan menggunakan Al-Quran nah apa yang saya sampaikan dalam opini ini terkait Nur Sugi kembali saya mengajak Anda untuk mengikuti video yang lucu berikut ini kalau kamu gak percaya Bambang Tri berarti kamu gak percaya Quran kalau kamu gak percaya Bambang Tri berarti kamu gak percaya Quran tapi gini saya tutup sebelum Pak Andika tolong catat Bapak-Bapak saya dan Bambang Tri itu beda saya bukan Bambang Tri Bambang Tri bukan saya mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domennya Bambang Tri gak ada ketanya dengan saya saya itu hanya ngundang narasumber isi konten di luar tanggung jawab saya baik salahnya itu ya mas Bambang Tri itu yang mempertanggung jawabkan harusnya kalau mau ditangkap mas Bambang Tri jangan saya sahabat Indonesia sudah kita lihat tadi videonya lucu awalnya dia teriak-teriak siapapun yang tidak percaya dengan Bambang Tri berarti tidak percaya dengan Quran artinya dia mau mengatakan bahwa siapapun yang tidak percaya dengan omongan Bambang Tri bahwa Presiden Jokowi mempunyai ijazah palsu orang itu berarti tidak percaya dengan Al-Quran sumplak bukan tapi kalau omongan anak hanya sekolah kelas 5 SD ya wajar lah sangat tidak educated dan sangat asal jeplah dan ternyata kualitas Nursugi ini ya kayak tempe atau mungkin atau mungkin tepatnya isu deli sore tempe berubah-rubah nah sekarang pernyataannya berbeda tadi kita lihat bahwa dia seolah-olah mau cuci tangan saya tidak tersangkut dengan Bambang Tri Mulyono saya hanya mengundang podcast saya tidak pernah menuduh Presiden Jokowi mempunyai ijazah palsu berat orang kok bolak-balik tidak karuan sangat tidak konsisten tapi itulah Nursugi corong yang dipakai oleh kelompok oposisi corong yang dipakai oleh kelompok-kelompok Bani Kadrunia untuk menyerang Presiden Jokowi dan pemerintahnya kualitasnya ya seperti itu kualitas yang sangat tidak konsisten dan kualitas yang sangat memperhatinkan apa yang perlu kita cermati dari orang seperti ini yang kita cermati adalah dagelan dagelan kebodohan pamer kebeburukan moral jadi saya ingin mengajak kita semua yang menonton opini Rudy untuk mulai cerdas memilih dan memilah siapa orang-orang yang patut kita teladani dan kita ikuti ceramahnya siapa orang-orang atau pendakwah agama yang sangat ngawur tidak mempunyai landasan sekolah agama yang mempunyai tidak pernah ngaji tidak pernah masuk pesantren kemudian ditahbiskan menjadi ustad dan minta dipanggil Gus saya tidak pernah mau memanggil dia Gus Nur halah dia tidak pantas tidak layak dipanggil semulia itu kita harus mulai cerdas untuk memilih jangan sampai kita seolah dibodoh-bodohi oleh orang bodoh memalukan kalau kita masuk dalam kelompok seperti itu jadi itulah Nur Sugi orang yang berubah-rubah membawa Al-Quran siapa yang tidak percaya Bambang Tri berarti tidak percaya Al-Quran dengan kata lain dia mau mengatakan bahwa siapapun yang tidak percaya Jokowi mempunyai jasa palsu berarti tidak percaya dengan Al-Quran nah ini bagi saya adalah penistaan agama yang sesungguhnya kenapa dia membawa kitab suci Al-Quran untuk melakukan kebohongan kalau kita perbandingkan dengan kasus tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Basuki Cahaya Purnama atau Ahok tahun 2016 2017 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelakuan bejat seorang Nur Sugi membawa Al-Quran langsung sekarang diingkari sahabat Indonesia bagaimana kita mau percaya dengan orang yang bernama Nur Sugi Tuhan saja dikadali apalagi manusia seperti kita dia menggunakan kitab suci firman Tuhan untuk memprovokasi orang lain untuk membodohi orang lain artinya otomatis dia ingin menggunakan kebohongan itu untuk menipu Tuhan apalagi kita hanya umat dari Tuhan jadi sekali lagi Marli kita asah kecerdasan kita untuk memilih dan memilah siapa penceramah agama yang perlu kita ikuti dan kita dengarkan siapa penceramah agama yang asal njeplak dan perlu hanya dibuang ke tempat sampah itu menurut saya yang ingin saya sampaikan dan menurut saya kesimpulan saya konklusi saya Nur Sugi ini patut kita buang ke tempat sampah baik terima kasih ini opini singkat saya terhadap dagelan yang disuguhkan oleh Sugi Nur Raharja atau Nur Sugi jebolan kelas 5 SD yang menapiskan dirinya menjadi seorang ustad mudah-mudahan Anda bisa mengerti pesan yang ini saya sampaikan untuk apa menjaga akal sehat kita menjaga kewarasan kita dan ujungnya adalah menjaga Indonesia terima kasih selamat Indonesia kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya salam satu Indonesia salam Pancasila saya Rudy Eskamri selamat menikmati selamat menikmati